Terus saja digelar festival film Indonesia di Jakarta tadi malam dan bicara soal film pemirsa kami ingin menampilkan sebuah film yang menggambarkan bagaimana perjuangan perempuan kepala keluarga dalam film berjudul Ola Sita Inawai. Film ini diangkat dari kisah nyata potret perjuangan perempuan dari Pulau Adonara Flores Tipur dan film ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi perempuan dan menjadi kepala keluarga. Ola Sita Inawai dalam bahasa Flores memiliki arti perempuan yang berjalan tanpa batas. Kepatah inilah yang menginspirasi dibuatnya film dari Yayasan Perempuan Kepala Keluarga atau Pekak. Ola Sita Inawai diangkat dari kisah nyata bercerita tentang perjuangan perempuan yang menjadi kepala keluarga di Pulau Adonara Flores Timur. Kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga sangat disoroti di Adonara karena tradisi yang masih kental membuat perempuan terpasung dalam kodratnya sebagai wanita seutuhnya. Film berdurasi 90 menit ini digagas oleh Yayasan Pekak yang fokus melawan stigma negatif yang cenderung menomberduakan perempuan kepala keluarga dalam tatanan sosial. Program ini sebagai salah satu contoh bagaimana mendampingi kelompok termiskin di Indonesia yang bisa berkesinambungannya itu dengan fokus pada pemberdayaannya. Bukan dengan memberikan bantuan yang terus menerus tapi tidak melakukan penguatan di akar rumput. Sang sutradara Fitian Idris melibatkan langsung 40 ibu-ibu dari Pekak sebagai pemain sekaligus kru pembuatan film. Sebelum syuting dimulai, Vivian berupaya mengenal langsung tradisi di Adonara dengan berkunjung langsung sebanyak dua kali. Yang saya pelajari adalah bahwa memberikan kesempatan kepada siapapun itu, kepada orang itu, itulah yang penting. Itu yang paling penting karena dengan memberikan kesempatan, dengan tidak memberikan kesempatan kita gak pernah bisa tahu kapasitas dan potensi dari seseorang ataupun sekelompok orang sampai di mana. Yang kita gak sangka-sangka, saya gak pernah juga menyangka bahwa suatu hari saya akan membuat film dengan kru para janda-janda, para perempuan kepala keluarga yang ada di ujung pulau Flores, di Flores Timur. Perjuangan perempuan dari Adonara ini akan dirilis 1 November mendatang. Diharapkan film Ola Sita Inawe ini bisa menebar inspirasi dan semangat saling menguatkan bagi wanita di Indonesia yang mengemban peran sebagai kepala keluarga. Dari Jakarta, Yeni Agustina, Uca, Metro TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minta perhatian untuk sebuah pengumuman ditujukan kepada Ina-Ina untuk mengikuti sosialisasi program pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Pekah adalah salah satu program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Kita juga sudah mendiskusikan ini ideologi yang mengutamakan laki-laki di dalam sistem kita. Maka ideologi ini mempengaruhi seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat kita. Jangan sekarang ini kan Inawai pun dibisa. Dari periode 2007 sampai dengan 2013, Ibu Petronella Penny. Olah sitah kinawai, ngeri hutan roh menoleh, perempuan berjalan tanpa batas, berjalan sambil membuat jalan.